Sampai jumpa di video selanjutnya. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau biasa disingkat Kostrad adalah bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kostrad memiliki jumlah pasukan yang dirahasiakan dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI kapan saja. Saat ini Kostrad terdiri dari tiga divisi. Kostrad sejak 2001 memiliki satuan khusus bernama Satuan Platon Intai Tempur yang disingkat Tontaipur. Satuan ini memiliki keahlian khas melakukan infiltrasi ke jantung musuh secara senyap untuk melakukan sabotase, dibekali senjata berupa senapan serbu, pistol, sangkur, dan sniper. Kostrad berfungsi melakukan pengamanan objek vital, pengamanan wilayah perbatasan, operasi penagulangan bencana hingga menghadapi kelompok separatis dan teroris. Kostrad merupakan satuan prajurit milik Angkatan Darat yang dapat beroperasi kapan saja sesuai tugas dari Panglima TNI. Kostrad mengembang tugas utama yaitu melaksanakan operasi militer secara mandiri maupun menjadi sebuah bagian dari operasi gabungan untuk mempertahankan Republik Indonesia. Di awal periode pembentukan, Kostrad langsung diberi misi untuk beroperasi di Irian Barat. Kini penugasan Kostrad berada di luar dan dalam negeri. Prajurit Kostrad mengembang tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah Dewan Keamanan PBB bagi pasukan Kostrad yang bertugas di luar negeri. Sedangkan pasukan yang berada di dalam negeri biasanya dilibatkan dalam operasi pemulihan keamanan, pengamanan perbatasan, penanggulangan bencana alam, pengamanan objek vital, dan pembebasan sandera. Kostrad memiliki tugas yaitu membina kesiapan operasional dan menyelenggarakan operasi pertahanan sesuai dengan kebijaksanaan Panglima TNI serta memiliki fungsi utama yaitu melakukan operasi militer untuk perang, OMP, dan atau operasi militer selain perang, OMSP, untuk mendukung tugas pokok Kostrad. Selain itu, Kostrad memiliki fungsi organik TNI-ed antara lain, intelijen, operasi, sumber daya manusia, logistik, teritorial, perencanaan, pengawasan, dan pemeriksaan. Salah satu keistimewaan Kostrad adalah pasukan elit. Pasukan elit itu bernama Kompi Intai Tempur, Taipur, Kostrad. Pasukan ini memiliki spesialisasi dalam mensabotase ataupun intelijen serta operasi tempur dalam misi operasi khusus. Pasukan Garuda, atau disebut juga dengan kontingen Garuda, adalah merupakan pasukan penjaga perdamaian, Pacek Keing Force, di bawah arahan PBB merupakan kontribusi penting Indonesia. Bersambung Axek Keing dried grobadan Republik Indonesia Jadilah identified